Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI hari ini menggelar acara penyerahan dan penghargaan kepada para pemenang sayembara bakti BP3TI di Gedung Dharma Wanita, Jakarta. Penganugerahan ini diberikan kepada para pemenang dari tiga kategori yaitu karya tulis, film pendek, dan fotografi. Anugerah dan Penghargaan Sayembara Bakti BP3TI 2017 tentang pemanfaatan BTS USO untuk wilayah 3T tertinggal, terluar, terdepan, dan kawasan perbatasan Indonesia. Dalam rangka pemerataan sarana telekomunikasi dan informasi di kawasan tersebut. Sayembara ini yaitu Sayembara Bakti BP3TI 2017 itu sebenarnya kita memiliki sebuah rencana, sebuah tugas, mandat untuk menyelesaikan persoalan produktivitas di Indonesia, khususnya untuk menyediakan akses seluler untuk menjangkau seluruh desa di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi melalui penggunaan Dana Universal Service Obligation atau USO yang pelaksanaannya diserahkan kepada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI. Penganugerahan hadiah ini diberikan kepada para pemenang yang telah dipilih oleh Dewan Curi dengan tiga kategori, yaitu karya tulis, film pendek, dan fotografi. Sangat menyemangati kami, terutama memperkenalkan bagaimana di daerah-daerah terpencil tadi, kebutuhan dari signal, signal telepon di sana. Hasil dari sayembara ini telah terpilih para juara dari berbagai daerah. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa trofi, pelakat, dan uang puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Louis Sayu, Jaka Setia Budi, Hanyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!